Halo, Jogetipa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan saya selalu dan selalu diberkati oleh Sang Pencipta Nah, posisi saya ini ada di stasiun Lempuyangan Nah, ini adalah di pintu keluar Dan untuk kawan-kawan yang ingin sewa motor, di depan stasiun Lempuyangan ini banyak ya Sewa-sewa motor, itu start dari harga Rp50.000 ya Tergantung jenis motor dan tahun pembuatan motornya Nah, di video kali ini saya akan ajak kalian Dari stasiun Lempuyangan kita akan menuju ke Malioboro, Yogyakarta Dan jaraknya itu juga tidak terlalu jauh ya Dari stasiun Lempuyangan ini Kawan-kawan yang suka jalan lagi dari stasiun Lempuyangan ini Bisa jalan ke arah berat ya Itu kita lurus saja Nanti kita akan masuk ke gang-gang kecil Nah, nanti itu tembusnya di jembatan ewek ya Nah, ini banyak sekali di sini untuk sewa-sewa motor Kawan-kawan dari arah pintu keluar Itu kawan-kawan menuju ke arah barat Melewati pertigaan ini ya Pertigaan di tubuh gitar ini Ini saya nampakan tubuh gitar karena memang di tengahnya ini Ada Apa namanya? Monumen gitarnya ya Nah ini ya Tubuh gitarnya Jadi kita arahnya itu nanti ke arah sana Nah di sini juga pusat kuliner ya Kampung Tegal Kemuning Nah di sini juga ada pusat kuliner Nah kalau arah ke sana itu Itu arahnya itu Kawan-kawan jika ingin ke pasar Lempuyangan itu bisa arah ke sana ya Nah ini sampai di pertigaan ini ya Nah kalau arah ke sana itu Itu ke stadion Stadion Kridosono Tapi kita akan motong lewat jalur ini ya Kawan-kawan ambil arah ke kiri Nah ini sekitar Kurang lebih sengah jam lah Kawan-kawan jalan Jalan santai ya itu Dan menikmati Sudah menikmati suasana Di sekitaran sini ya Kita akan melewati perkampungan Dan di situ juga banyak ya Penginapan-penginapan yang Low budget Nanti kita akan coba ya Ada penginapan mungkin yang bisa langsung kita review Di hari ini Terima kasih telah menunggu ini ya kita akan masuk ke gang ini ya masuk ke gang ini namanya itu gang apa nih? Gang Hatsik Kapno Walulio masuk ke gang sini ya jadi kawan-kawan dari arah stasiun Puyangan itu dari arah sejalan nanti ketemu di gang pertama itu kawan-kawan masuk saja ya ini memang kalau untuk mobil ini masuk masuk untuk mobilnya masuk tapi emang agak eh kredit ya kalau kapasan dengan kendaraan yang ada di lawan arahnya ya ini kita lurus saja ya lurus nanti itu sampai tembusnya itu di jembatan kewek dan kalau ada di jembatan kewek itu kawan-kawan nggak jauh ini ya ada plang di sini jadi kalau kemaliu buruk kawan-kawan lurus terus ini ada omak tukangan on-stay apakah kita bisa ya mereview omak tukangan on-stay ini? ini omak tukangan on-stay ini sebelah sini kita akan coba ya ini untuk on-stay nya ya omak tukangan ya kita coba untuk masuk dalam sebentar ternyata tidak ada orang ya tadi saya coba untuk panggil-panggil namun tidak ada yang menjawab jadi kita lanjut saja jadi di video ini juga random ya ada penginapan kita review nah ini juga ada nih masih ada kamar itu harganya 55.000 itu tulisannya apakah kita bisa ya untuk mereview penginapan ini ya kita tanya nah sekarang kita sudah ada di depan arbian homestay ya ini penginapan yang low budgetnya untuk kawan-kawan untuk kawan-kawan yang ingin menelpon langsung menghubungi penginapannya langsung ini bisa kita menghubungi di nomor ini nih saya zoom sebentar ya ini ya di 0881 6667481 ya dan di nomor 0882217040388 ini ada di igang hansip karna waluyo 687 ya dan ini lagi ada di igang hansip karna waluyo 687 ya ini ya kawan-kawan ya Nah di sini juga menyewakan motor juga ya jadi kawan-kawan tadi dari stasiun empuyangan yang turun dari stasiun empuyangan itu dekat ya yang tadi kita juga udah start ya di sana ya tapi kita akan review satu-satu penginapan yang ada di kawasan stasiun empuyangan Nah kita langsung aja ya masuk ya dan start dari untuk sewa motornya itu mulai dari kalau di sini tuh 100.000 ya 100.000 itu per 24 jam ini di sini ada sekitar ada empat kamar ya nah ini yang kebetulan kosong ini adalah kamar yang sangat besar ya di sini bisa untuk normalnya empat orang tapi di sini bisa lima orang dan hitungannya itu di sini per kepala ya perfect ya per orang itu 50.000 tapi di sini bisa dilihat ya kalau misalkan kawan-kawan bawa tiga orang empat orang nih bisa langsung masuk di sini dengan harga berarti 200.000 ya jika ingin menambah satu orang lagi kawan-kawan menambah 50.000 dengan nanti di sini extra bed tapi di sini hanya fan ya semua kamarnya di sini fan dan untuk kamar mandinya itu di luar ya dan untuk kamar yang kosong 203 ini lagi ada tamunya tapi di sini khusus untuk dua orang dan ini di harga 150 ya untuk dua orang mungkin kalau sendiri bisa jadi nanti kawan-kawan bisa konsultasi saja di nomor yang tadi saya sebutkan di awal video ya ini free free untuk air mineral ya ada juga free kopi teh ya ini untuk tambahan extra bednya dan untuk kamar mandinya kita lihat ya ini semua kamar mandi di sini di luar semua ya sharing ya ini ada kloset duduk ya kloset duduk dan di belakang sini shower ya namun di sini juga belum water heater ya oke di sini ada dua kamar mandi ya ada satu dan ada dua ya Nah kalau yang sana yang situ tuh ada klosetnya di sini enggak ada jadi khusus untuk mandi saja disini ini ada showernya ya nah disini juga ada peralatan ini juga ya ada piring ada gelas yang kawan-kawan juga bisa pakai ya nah disini juga ada ruang space untuk menjemur kita akan lanjut ya untuk mereview penginapan-penginapan yang lain sekian dulu video kali ini terima kasih berkat dalam and you